Guys, rungkut, rungkut, rungkut. Kenapa sih di rungkut? Karena di Surapaya Timur ini masih ada rumah-rumah yang harganya masih murah kalau dibandingkan dengan Surapaya Pusat. Nah, di rungkut ini ada tiga rumah yang semuanya itu punya model sendiri-sendiri. Dan ini, aku mau ajak teman-teman untuk kenalan sama ownernya ya. Karena ownernya ini, desainnya juga untuk penataannya sangat bagus sekali. Yuk, cek. Halo, Ko. Ya, selamat siang. Selamat siang. Aku mau kenakan sama teman-teman di rumah-rumah di rungkut itu, Ko. Salah satunya aku lihat rumah, Ko. Ini kan bagus sekali. Ini konsepnya pakai konsep apa, Ko? Ya, kita konsep untuk milenial anak muda. Milenial anak muda, tetapi harga sangat bersahabat. Yuk, kita masuk ke dalam. Ko, kalau jaraknya situ, ini kan kalau lihat di depan itu kan suasananya tenang ya, Ko. Ya, ini besok-besok ini dipakai untuk rumah-rumah juga atau untuk vistas umum, Ko depan ini? Ini depan, sekitar sini, pindiknya pemkot ya. Jadi, nggak mungkin akan dibuat bangunan. Oh, gitu. Jadi, rencana yang sudah berjalan ini dibikin untuk taman untuk warga. Oh, iya, iya. Jadi, bisa ditanam tumbuk apa itu, tanam-teman budidaya tanaman lah. Seperti pohon-pohonan buah, buah-buahan kok di sini. Jadi, untuk view-nya depan itu enak ya, Ko ya? Iya. Ijo-ijo gitu ya? Betul. Legah gitu ya? Ada kolam ikanya di sini loh. Oh, ada kolam ikanya juga. Terus ada taman untuk hiking ya, sini jalan-jalan ya. Tracking gitu ya. Tracking ya. Jadi, teman-teman, teman-teman dapat rumah juga dapat, suasananya juga dapat, dan kenyamanan juga dapat. Juga untuk lingkungan ini seperti masih alam ya, Ko ya. Alamnya lebih banyak. Kita nanti lihat ya. Yuk, kita lagi masuk lagi. Ko, ini kok jaraknya depan sama bawah ini lebih atas ya? Iya. Kenapa, Ko? Ya, kita berusaha rumah yang ditempatin nanti terhindar dari banjir ya. Nah, terhindar dari banjir. Kita jaga supaya pemilik rumah nanti, ya supaya enggak terjadi kalau ada gendangan, enggak sampai tinggi lagi. Oke. Enggak sampai kerendam ya. Kerendam. Jadi gini, Ko. Tapi rumput ini kan bebas banjir ya, Ko ya? Betul. Bebas banjir, teman-teman. Salah satu pilihan kalau Anda memilih rumah itu cari yang bebas banjir. Ini daerah bebas banjir. Kita masuk lagi yuk. Ini berapa ya luasnya kira-kira untuk karpot ini, Ko? Ini karpotnya luasnya 5x6. Wah, 5x6 berarti mereka bisa pakai dua mobil ya? Jadi kalau dua mobil sama kendaraan besar seperti Pak Jero masih bisa masuk. Pak Jero masih bisa masuk. Teman-teman yang punya Pak Jero, terus punya Fortuner. Yang gede-gede bisa masuk. Karena lebarnya ini 5, panjangnya sekitar 6 ya, Ko ya? Betul. 6. 5x6. Coba, bayangkan. Nah, Ko aku lihat lagi di sini, nanti ini dikasih kanopi enggak kalau ada yang teman saya beli ini? Kanopi depan kita kasih. Oke. Kanopinya sudah ada. Jadi teman-teman kalau di rumah ini tidak usah bingung-bingung beli kanopi. Karena sudah ada bonusnya kanopi itu ya. Oke, dari lantainya saya lihat ini kombinasi sangat bagus karena warnanya abu-abu dan ini kalau karpot ini agak kasar ya lantainya keramiknya. Dan pemilihan warnanya juga sangat keren. Oke, Ko ini mengusung minimalis modern ya? Kalau ini dari batu alam ya, Ko? Ya, ini batu alam. Ditambahkan sama pancana sinar ya. Saya coba, saya tanya. Oke, oke. Jadi teman-teman, ini dipasang batu alam. Kenapa? Karena untuk menambah artistiknya rumah ini. Dan menambah nuansa alam juga untuk rumah ini. Minimalis modern tapi masih ada nuansa alamnya. Oke. Ini jadi ada lampu sorotnya di sini ya, Ko ya? Ya, ada lampu sorotnya. Keren loh. Terus ini, Ko sudah sediakan untuk pompa air juga ya? Ya, kita akan kasih bonus pompa air bawah sama atas. Pompa airnya juga sudah ada bonus itu ya. Teman-teman, aku jarang loh review rumah dikasih bonus pompa air ini. Kasih pompa air. Dan di karpot ini sudah ada tandonnya di depan itu. Dan juga ada sapi ting di depan. Jadi tidak repot kalau kita mau service di area depan. Karena semuanya sudah di depan. Dikasih bonus tandon atas juga. Wah, ada bonus tandon atas. Banyak bonusnya ya? Oke, kita masuk lagi yuk. Ini aku mau lihat ya, di sini ada terasnya. Memang untuk terasnya lewat terasnya kita. Jadi tidak ada terasnya yang gede itu ya? Teras tidak. Kita sikap minimalis. Minimalis. Karena mungkin dimaksimalkan untuk parkir ya di sini. Ya, untuk parkir dan juga area santai di sini. Area santai. Untuk anak muda kan cari-cari yang santai ya. Oke. Beda sama orang tua. Yang nyaman dan santai. Oke, kita masuk lagi. Wah, kalau aku masuk ini seneng. Aku lihat rumahnya ini lega ya. Terus ini loh. Pintunya ini loh bagus kok. Ini pintunya dari bahan apa ya? Kayu. Ini pintu dari... Kayu ya? Dari kayu. Dari kayu. Teman-teman kombinasi warna dari rumah ini bagus. Benar-benar minimalis ya. Ada coklat, ada abu-abu, ada hitam. Itu sudah kombinasi dan abu-abu ya. Itu sudah kombinasi minimalis yang benar-benar sip. Oke. Pintunya sudah pintu kayu. Tetap untuk centuhan alamnya. Nah, masuk ke sini. Masuk ke sini lega ya. Kok didesain gini kok? Lega gitu loh. Ya, kita mengusung minat dari anak-anak muda sekarang. Oh ya 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 benar-benar. Apalagi kalau nantinya yang menghuni. Ini belakang dikasih kaca. Bisa lebih luas lagi. Nah, ini salah satu usul dari ownernya ya. Kalau interior untuk menambah kesan kita rumah lebih luas. Bisa ditambah backdropnya ini kaca. Wah kaca. Jadi kesannya tambah lebih luas lagi ya? Lebih luas lagi. Maka kita bikin suasana seperti itu. Oke. Sampai lunjang. Oke siap. Nah, ini ruangan untuk ruang tamu ya? Ya, ruang tamu dan ruang keluarga lah. Ruang-ruang keluarga. Terus ini sudah disiapkan semua teman-teman ya? Disiapkan untuk stop kontaknya. Jadi ini memang untuk backdrop TV juga bisa ya kok ya? Nah, di lantai satu ini ada berapa kamar kok? Di lantai satu ada satu kamar. Ada satu kamar mandi. Satu kamar, satu kamar mandi dan itu kayaknya di belakang itu ada taman. Ada taman, juga dapur basah, dapur kering. Kita bedakan. Kita jalan-jalan ya? Oke, kita lihat satu persatu. Aku lihat di bawah tangga ini kok. Ah, tangga ini bisa dipakai manfaat itu apa ya kok kosongan gini kok? Ini bisa sebagai gudang nanti storage ya. Dapat bonus? Ya, kita kasih pintu sama ruang di sini nanti. Oke, dapat bonus lagi teman-teman. Ini dapat kabinet-kabinet yang bisa dipakai simpan-simpan barang. Juga ada stop kontaknya. Jadi kalau mau pakai untuk kabinet barang bisa. Atau mau pakai untuk backdrop juga bisa. Oke, kita jalan lagi kok. Kemana lagi aku ini? Kamar mandi ya ini ya? Kamar mandinya bisa dingin air panas. Sudah di setting ya? Sudah ada air dingin air panas. Terus kalau lihat kamar mandinya saya lihat ya. Saya lihat dulu ya kok. Nah, mandinya ini memang di bawah tangga teman-teman. Tapi spellingnya itu tinggi mas Ian. Ada shower, showernya juga tidak polos ya. Jadi kombinasinya itu keramik warna ini ya putih dan hitam. Tetapi corak marmer. Coraknya itu seperti corak marmer tapi beda ya. Itu yang bedakan antara tempatnya shower. Juga tempat juga untuk temboknya full sampai ke atas. Ada wastafel, ada shower, ada closet. Dan pintunya itu dari pintu aluminium. Kenapa kok pakai pintu aluminium gue ini kok? Supaya apa? Supaya lebih minimalis dan lebih rapi. Minimalis, rapi dan satu lebih kuat. Karena apa? Karena kalau kamar mandi itu kan kena air ya. Takutnya kalau pakai pintu-pintu yang biasa, kayu, nanti pintunya yang rusak. Tapi kalau ini aluminium dan kaca, pastinya lebih kuat. Betul. Oke, kita ke kamar ini ya putih ya. Ya boleh. Kamarnya ini memang disediakan untuk lantai satu saja ya putih? Ya, ini untuk kamar lantai bawah, lantai satu. Dengan fasilitas ya, ada fasilitas untuk AC sudah disediakan. Oh sudah disediakan. Ya, apa tuh? Untuk stop kontaknya juga ada. Oke, oke. Ini stop kontak. Jadi, kamar lantai satu ini luasnya kira-kira 3x3,5 teman-teman. Tapi yang saya suka di sini adalah ceilingnya tinggi sekali ya. Apa yang ceilingnya tinggi sekali ya? 3,5 ya? Betul. Ambil 3,75. 3,75. Lega. Jadi masih bisa kalau teman-teman mau interior pakai kamar, pakai teman-teman mau pakai interior, pakai tempat tidur yang ada tingkatan gitu. Masih bisa. Karena ceilingnya masih tinggi. 3,75. Dan di sini saya suka adalah jendelanya ini. Viewnya itu di taman belakang. Oke, wah keren kok ini rumahnya kok. Pintunya sama ini dari HPL ya? Kalau ini ya. Kayu. Kayu dari HPL juga. Kayu lapis tapi betul-betul full kayu. Oke. Kayu lapis, betul-betul full kayu. Dan ini ada taliannya. Kombinasi yang bagus. Hitam coklat. Kok, ini untuk apa ya kok? Ini ada dua alternatif, bisa buat kantor, untuk ruangan kerja, atau untuk pantry, dapur kering. Ini bisa buat ruangan kantor untuk kerja ya, juga untuk pantry. Pantry ini ada dikit sih, bonus lagi tak kok. Kita kasih pantry set bonusnya. Dapat lagi bonus lagi teman-teman, kitchen set. Di sini coba bayangkan kalau pakai kitchen set, tergantung teman-teman mau warna apa nanti ya kok ya? Ya, untuk dapur kering. Untuk dapur keringnya, keren sekali. Oke, kenapa ini pakai dapur, sudah disediakan ya ini. Ini untuk ventilasi udaranya. Dan ini adalah ruangan terbuka yang ada di belakang. Wah, ini aku suka ini kok. Ini kan ada taman di belakang, bisa dipakai taman kering ya. Kok, ini tuh apa ini? Ini tuh dapur basah. Oh, dibedakan ya nanti ya. Dapur basah di luar, dapur kering di dalam. Supaya nggak terkontaminasi sama asap ya. Oh, gitu. Jadi itu dapur yang bagus-bagus itu ya mas Anak. Untuk menghangatkan. Menghangatkan ya. Kalau di sini untuk masak-masak. Oke, ada dua dapur yang disediakan ya. Dapur bersih dan dapur kotor. Cuma dapur kotornya tidak disediakan untuk kitchen set-nya. Sesuai kebutuhan. Tapi ini cuma sesuai kebutuhan. Mau dipakai kitchen lagi nggak apa-apa. Kalau nggak mau dipakai, dipakai untuk yang lain bisa. Nah, bisa di ekspor lagi di sebelah sini. Ini kok dibedakan keramiknya ya kok? Ini mau buat apa rencananya kemarin itu? Ini sebenarnya rencana mau dipakai untuk tempat cucian. Oh, ya. Karena ini di sini ada ini ya? Ya, ada kran. Sama listrik ya. Untuk pemasangan mesin cuci. Atau alternatif yang kedua, ini bisa dibikin kamar. Oh, ya. Karena masih luas ya kok ya? Ya, masih luas. Jadi ini untuk membantu bisa. Terus pojok bisa untuk kamar wc atau mandi. Ini bisa. Jadi teman-teman begini ya. Ini kalau bisa dipakai untuk kamar, bisa dipakai untuk kamar mandi atau kamar ART. Karena di sini juga sudah ada instalasi untuk airnya. Oke. Di sini bisa dipakai untuk kamar terik atau tempat serta atau jemuran di sini juga. Dan juga bisa dipakai untuk taman kering. Bisa dipakai untuk kamar juga. Karena luasnya ini lumayan gede. Sekitar 5x5 ya kok ya? Kira-kira ya kok? Kurang lebih 5x5. 5x5. Nah, jadi teman-teman masih bisa eksplor banyak sekali untuk ruangan di belakang ini. Kalau misalkan dipakai gini aja, ada bonusnya nggak di atas ini kanopi? Kita ngasih bonus kanopi belakang. Wow, ada bonus lagi. Cik Banyai bonusnya ini ya? Kita sementara tidak dipasang kanopinya. Karena siapa tahu nanti pembayarnya itu punya rencana bikin deck ya di atas. Oke. Jadi bisa untuk jemuran di atas. Jadi gini loh, rumah ini sudah multifungsi. Mau dibuat apa, sudah disediakan sama owner-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak suka di belakang ini dipakai untuk kanopi aja, tapi bisa dipakai untuk kamar dengan caranya apa? Di deck ini sudah disediakan ini. Turusannya bisa di deck di atas dan ditambahkan kamar atau ditambahkan untuk jemuran juga. Oke. Wah banyak sekali bonusnya kok. Ini kan dua lantai ya kok, boleh nggak lihat di atas? Boleh lihat, silahkan. Kita lihat di lantai atasnya itu ada beberapa kamar-berapa kamar gitu ya kok ya. Di sini kok terang sekali ya. Ini pencahayaan dari mana ya kok? Ini pencahayaan dari belakang, kita ada balkon ya. Jadi kita berharap ada satu ventilasi, sirkulasi udara itu lebih enak. Cahaya juga lebih banyak. Terus di sini nggak ada tutupan. Jadi kalau ada orang misalkan angkat barang, lebih mudah. Nggak terhalang gitu ya. Oke, oke. Jadi maksudnya kok ini ventilasi atau sirkulasi udara itu enak. Terus itu tingginya itu jadinya bisa di... Jadi nggak terhalang untuk naiknya gitu ya kok ya. Iya, ini balkonnya seperti ini. Ini balkon belakang teman-teman sudah ada jendela, juga ada pintu-pintunya dari kaca dan dari aluminium. Nah tadi saya kasih alasan kenapa bisa dibikin semi-deck. Karena ini bisa dibikin pintu. Jadi bisa dirubah, jadi bisa dibikin pintu untuk luarnya deck nih. Bisa untuk jemuran atau kamar lagi bisa. Wah, ini sudah kalau beli rumah ini teman-teman mau dimodifikasi apapun sudah siap. Karena di sini kalau dirubah jadi pintu, jadi kamar gitu kan. Jadi masih bisa buat satu kamar lagi di atas. Dan kalau lihat-lihat ya, udaranya juga banyak di sini. Oke, kita ke mana lagi nih kok? Ke ruangan kamar yang ada di kantai atas. Nah ini kamarnya di atas ini ada dua ya kok ya? Ada dua, lebih lega daripada dengan kamar yang latih bawah. Oh, ini lebih gede-gede teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini dimensinya kira-kira berapa kali berapa ya ini? Ini ruangannya lebih gede lagi ya kok. Dimensinya sekitar, kalau saya lihat itu pas setengah kali tiga. Lebih luas. Luasnya ya, lebih luas sekali dari yang di belakang. Betulnya di bawah. Ada plusnya juga. Oh, ada plusnya juga. Apa kok? Kamar di dalam. Wah, ada kamar di dalam di atas, kamar di dalam ada lagi rek. Sini, sini, sini. Kita lihat. Ah, untuk kombinasinya sama dengan lantai satu tadi ya, di bawah tadi. Tetapi di sini aku sukanya ini silingnya nih loh. Dikasih LED, jadi ada kombinasi untuk silingnya. Kalau kopi yang di bawah kan tidak ada ya, karena di bawah tangga. Tetapi ini ada kombinasi siling atau di, apa, plafonnya itu dikasih siling lagi untuk dikasih lampu LED. Sama fasilitasnya air panas, air dingin. Atas, bawah semuanya lengkap. Ini ya, shower-nya. Dan closetnya itu closet bukan murah-murah ya. Toto. Toto asli ini ya. Terus habis gini, ini ada washtub yang American Standard. Kualitas dari rumah ini sangat bagus sekali. Pintunya sama dengan semua pintu di kamar mandi. Juga ada kamar depan. Nah, di sini ada kamar depan. Kalau ini lebih lega lagi teman-teman. Kalau boleh pilih ya, kalau ini pakai kamar utama ya. Kamar utama, kamar VIP. Karena luasnya, view-nya, balkonnya itu bagusnya di kamar depan ini. Luas dari ruangan ini, luas dari kamar ini adalah 5x4. Gede. Anda bisa pakai untuk tempat tidur sebelah sini. Oke. Dan view-nya, pandangannya bisa di sebelah sana itu ya. View-nya yang hijau-hijau tadi, yang alam tadi. Nah, ini kamar mandi dalamnya. Ya, ini kamar mandi dalamnya. Nah, kita lihat kamar mandi dalamnya. Kalau ini ada bedanya, teman-teman ya. Memang tidak ada drop ceiling, tapi ini ada lampu sorotnya. Lampu sorotnya membuat estetik sebuah kamar mandi. Karena ada beda. Putih sama dikasih. Lampu sorot itu beda sekali pandangannya. Oke. Ada shower sama. Pakai air panas air dingin. Juga ada kloset. Juga ada washtuffle. Untuk pintunya semuanya sama. Diseragamkan ya, kok ya. Nah, aku suka yang spesial di sini. Karena di situ ada teleponnya, kok ya. Betul ada balkonnya. Iya, kita lihat balkonnya. Nah, balkonnya lebih luas. Sekali. Balkonnya bagus sekali. Pakai kaca tempered. Iya, kok. Kaca tempered. Kaca temperednya bagus. Kalau pakai kaca tempered itu, teman-teman, Jadi, pandangan rumah itu lebih luas. Tidak terhalang oleh riling-riling pakar di depan. Jadi, lebih, wah, kayak orang Jawa, wah, kayak gitu rumahnya. Ini salah satu rumah yang aku suka. Karena di depan ini ada kaca temperednya. Oke, untuk plafon. Ini ada kombinasi warna-warna kayu, ya, kok ya. Warna-warna kayu. Senang aku rumah ini. Karena rumah ini, apa ya, nuansanya itu. Coklat, krem, abu-abu minimalis. Milenial. Ini sore lebih bagus. Karena ada pencahayaan lampu sorot. Oke. Ini ya, kok ya? Ya, lampu sorotnya juga. Juga kalau malam tidak plos-plos amat rumah ini. Karena rumah ini estetik juga. Karena ada lampu-lampu lightingnya sudah ditata. Sehingga rumah ini kelihatan lebih, apa ya, Humi dan lebih, Kalau orang cewek itu lebih bling-bling ya, kok ya. Ya, bling. Bling-bling. Kalau lihat di depan sana, teman-teman lihat nyaman sekali rumah ini. Pandangannya los. Gitu ya. Senang kok rumah ini api, nyaman. Kok aku sudah keliling-keliling rumahnya tadi ya. Keren bagus. Minimalis milenial kokoknya. Ya. Penatanya juga sudah keren. Kamar mandi dalam, di atas semua. Wow. Sudah fasilitasnya lengkap. Bonusnya juga buahnya, teman-teman ya. Kanopi, interior, juga kitchen set, tandon atas, tandon bawah. Ya apa, kurang apa? Kurang apa? Kurang Anda mau beli lihat dan lihat di sini. Rumah air juga kita kasih. Oh, rumah air juga kita kasih. Kok, rumah ini mau dijualkan berapa sih, kok? Kita melempar harga ini sebelumnya Rp. 1,650. Cuma kita melihat untuk keadaan saat ini, kita memberikan harga spesial ya, Rp. 1,55. Wow, toronya Rp. 100 juta, teman-teman. Ini langka loh. Daerah sini dengan harga Rp. 1,550 itu sudah jarang. Dengan kondisi rumah sebagus, sekeran ini, semilenial ini. Oke, teman-teman. Kok, aku mau tanya lagi. Ini kan daerah rongkot ya? Rongkot itu kan luas sekali. Dekat mana aja sih? Kalau mau lihat. Lokasi yang kita tempat ini terbilang itu lokasi yang paling baik. Oh, paling baik. Lokasi medokan yang paling baik. Karena selain dari suasana perumahan di sini, betul-betul kalau tetangga-tetangga itu friendly ya. Ramah ya gitu ya. Oke, friendly. Yaitu yang penting ya. Terus kedua, sini juga ada sekolahan. Sekolah apa? Sekolah SD Teladan. SD Teladan. Terus apa lagi yang paling bagus di sini? Di sini dekat sama rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Kurang lebih enggak sampai satu kilometer sudah ada rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Dan ada sekolah kedokteran di sini. Wow, sekolah kedokteran. Kampus. Kampus yang gede di sini ya, teman-teman mau tahu. UPN. Itu kampus negeri yang paling gede juga di sini, di Surabaya Timur. Terus akses jalannya kok. Aku lihat akses jalannya gimana. Begitu mudah untuk bisa sampai ke luar mer dan juga ke Wiguna, ke Juanda juga sangat dekat sekali. Nah, teman-teman kalau di daerah rumput ini sangat dekat dengan pintu tol. Jadi kalau teman-teman mau pergi kemanapun, pintu tolnya mau ke barat bisa naik pintu tol di Pondok Tandra itu kan. Lagi mau ke bandara tinggal belok kiri. Mau ke Malang tinggal ke sana sedikit belok kiri juga. Nah, aksesnya banyak sekali dan juga dekat dengan Mer dan OR yang akan datang itu sangat rame sekali. Tidak rugi kalau teman-teman beli rumah di sini. Ya, ya kok ya? Karena akses, terus kenyamanan, friendly, tetangga. Apalagi tadi bonusnya juga banyak, harganya wis murah. Ya, kurang apa. Yuk, cek. Saya lihat sama Mama Ita di rumah rumput ini. Oke, kok? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga banyak teman-teman yang mau lihat di rumah ini. Dan modil ya. Ya, terima kasih. Semoga yang memilih tidak akan rugi dan juga diberkati. Amin. Semoga yang memilih rumah ini tidak rugi dan diberkati. Itu doa aneh onernya, oke? See you di video yang akan datang. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax